Namaku Alisa, usia 21 tahun, pernah hidup dalam dunia hitam, pernah mengecap kebahagiaan, dan pernah terjerat dendam setan. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima 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 menonton! Contoh-contoh sulaman Anda sangat menarik Bagaimana kalau Anda datang ke butik kami Untuk membicarakan pekerjaan ini Ya, baik Segera saya datang Terima kasih Kembali Bagaimana, Ruth? Indah, kan? Manis, ya, anak Halo, Minya Hindarto Hei, Alisa Apa kabar? Lisa Aduh Kau tambah cantik saja Muntang-muntang sudah jadi nyonya Lupa deh sama Mami Ruth Kau sudah lama kenal dia? Oh, tentu, Mam, tentu Kami bakal punya bisnis Oh, ya, Fon Tolong antar kayanya Hindarto Ke kamarku, oke? Baik Makan di sini Ruth Kau tahu siapa dia? Tidak Dia bekas anak buah Mami yang paling top Hah? Benar, Mi? Ya Ruth Aku punya ide buat kau Mari Maaf Nyonya agak lama menunggu Silahkan duduk Wow Luar biasa Contoh sulaman ini Tidak perlu nyonya tunjukkan Saya punya rencana lain Maksudmu? Begini Terus terang, butik ini memerlukan bantuan nyonya Keuntungannya Kita bagi hasil Caranya? Saya tertarik dengan kecantikan nyonya Bagaimana? Kalau nyonya saya orbitkan jadi Prakawati yang terkenal Maaf, saya tidak punya bakat untuk itu Ah Bakat tidak perlu Yang penting kemauan Dengan begitu Nyonya akan banyak kesibukan Dan tidak kesepian Maksud, bum? Diri saya dijadikan alat untuk daya tarik? Hmm, ya Promosi istilahnya Dengan begitu Akan banyak orang-orang berduit datang kemari Bukankah itu kesempatan yang baik? Terima kasih Kedatangan saya kemari bukan untuk itu Saya sudah mengerti Apa yang bumi maksud? Nyonya, Endarto Nyonya jangan salah mengerti Nyonya akan jadi orang berhenti Dalam dunia mode Penting buat bumi Bukan buat saya Nyonya Tunggu dulu Tunggu Dengan begitu Nyonya bisa lebih kaya Daripada jadi istri Rahoda Nah Izinkanlah saya keluar disini Alisa Apa artinya status nyonyamu itu? Kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah Dan apa untungnya kau jadi nyonya? Kalau di setiap labuhan Suamimu punya piyaraan Diam Watak kau menang keras Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur Terima kasih Terima kasih. 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 Lepaskan dia. Lepaskan dia. Terima kasih. 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 Bu, tenang nyonya, tenang, saya telah diculik, saya dipaksa, dan kehormatan hidup keluarga saya telah dihancurkan Dia telah memperkosa saya, Ibu Hakim, mereka telah melakukan perkosaan itu, Ibu Hakim Demi keadilan, saya memohon agar kedua terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum Terima kasih Tawarkan kepada Jaksa untuk menyusun replik Apakah Jaksa akan mengajukan replik? Kami mohon waktu untuk menyusun replik Sidang ditunda untuk replik Jaksa Sidang ditutup Non, kenapa non? Kenapa? Ngedam ya? Masuk angin kali Ayo, ayo masuk Jangan angin-angin Jangan angin-angin Non, barangkali hamil non Aduh, bibi ikut senang Sebentar lagi dapat momongan Ya, non, ya? Mulai hari ini, non jangan terlalu banyak pikiran Nanti mempengaruhi yang ada di dalam perut Tadi jatuh ya? Aduh Cepat-cepat periksakan dokter, non Biarin saya jembi, biarin keluar terus Oh, jangan non, jangan Bibi panggilkan taksi ya Aduh Oh, Tuhan Kenapa harus ku alami nasib seperti ini? Kalau memang aku mengandung Kenapa harus ku kandung bayi yang tidak aku harapkan? Maaf, nonnya Saya tidak bisa membantu Saya tidak dapat memenuhi permintaan nyonya Tolonglah saya Sekali ini saja dokter Kehamilan ini merupakan malah petaka bagi diri saya dokter Maksudnya nya? Saya hamil bukan dengan suami saya dokter Oh Rupanya nyonya ingin lepas dari tanggung jawab Tidak Nyonya telah berdosa terhadap suami nyonya Kalau saya memenuhi permintaan nyonya Saya ikut berdosa terhadap Tuhan Ketahuilah nyonya Pengguguran itu adalah pembunuhan Kecuali Ada pertimbangan-pertimbangan medis tertentu Berapa banyak bayi-bayi lahir cacat ke dunia ini Akibat acapnya pengguguran Dan di samping penyakit-penyakit kotor Mereka terpaksa lahir ke dunia dengan bentuk-bentuk yang aneh dan mengerikan Tidak ibakah anda sebagai seorang wanita melihat keadaan yang begitu Apakah nyonya akan menambah perbendaharaannya lagi Jangan nyonya Saya tegas-tegas menolak pengguguran ini Kasianilah saya dok Saya sangat bingung Saya takut Apakah suami saya nanti Bayi ini tidak salah apa-apa nyonya Ia tidak berdosa Kenapa mesti takut Menurut pemeriksaan Nyonya sudah acap kali melakukan pengguguran Sudah berapa kali Lima kali dokter Tapi mungkin lebih dari itu Hah Itu merusak kandungan nyonya Dengan cara apa dilakukan Coba nyonya Coba nyonya terangkan dengan cara apa nyonya lakukan itu Berbagai macam cara Nyonya telah berdosa besar Coba renungkan Nyonya adalah seorang ibu yang kejam Bayangkan nyonya Bayangkan kalau bayi-bayi itu menangis dan menuntut Dengan meratapi nasibnya Apa yang akan terjadi Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Astagfirullah Dan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sayang, Den. Kesetiaan dan kejujurannya telah dirusak oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Malah benar nasibnya non Alisa. Tapi percayalah, Den. Dia sangat menyintai Aden. Bi, saya sangat menyesal Alisa berpernekat. Padahal saya mencintai dirinya. Juga hatinya. Sudahlah, Bi. Mari. Sub indo by broth3rmax Biji, Bija Apa Bibi yang meletakkan bunga itu? Tidak, Ben Pagi mana Bibi bisa masuk? Kan kuncinya ada yang bawa Aneh Padahal tadi saya tidak melihatnya Mungkin ada yang lupa barangkali Ya sudah, Bibi Terima kasih Terima kasih Perkenalkan Bung Hendarto Alisa yang paling cantik dan seksi Hendarto Saya tinggal dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 Bija, kenalkan Sinta Saudara kembarnya Alisa Sinta Silahkan masuk, ya Bija Bija Bikin minuman Silahkan duduk, Sinta Kenapa kau pandangi aku seperti itu? Ah, tidak apa-apa Silahkan duduk Terima kasih, Bija Ten Minum Alisa mana, Mas? Aku sudah kangen sekali Sayang, Sinta Alisa yang sangat kucinta itu Sudah meninggalkan kita beberapa minggu yang lalu Saya merasa sangat kehilangan Alisa, Mas Sudah, Sinta Itu takdir Tuhan Kita harus merelakan kepergiannya Maaf, saya telah merepotkan Mas, saya permisi dulu Duh, kamu mau kemana? Minap saja di sini Lain kali saja Pagi-pagi besok saya banyak urusan Dimana kamu tinggal sekarang? Nanti saya kasih tahu Sewaktu-waktu saya akan datang kemari Saya antar, ya Makasih, gak usah Malam Ken Apa betul itu saudara kemarnya, Mom? Benar, Bi Alisa pernah mengatakannya Ram, selesai drop hati Kau langsung pulang Beres, Mom Baik-baik, ya Ya, Mom Ya Selamat malam, Om Ini dari Mami Kok lama menasih, Lo? Sorry, Om Ya, masuk Selamat malam, Om Bram Kamar ku di sini, Bram Singgah dulu, dong Hei Kok kau tahu nama aku? Masa kau lupa? Aku bekas anak buah Mami, kan? Ayo, dong Bram? Bram Bram Meluklah aku Ciumlah aku, dong Aku belum pernah merasakan laki-laki seperti kau Cepat, dong, dong Kenapa? 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 Arita Sakit dan ääma 일is en rst 저 Resta en ポ ni CI Tunggu Cekeng! Cekeng! Mana sih itu orang? Eh! Mami manggih manggih Cekeng Bangun itu! Yuk! Pak! Pak! Bangun, Pak! Cekeng! Cekeng! Siapa yang lu bayar? Tunggu, bacok ke itu orang! Bacok, bacok! Dipanggih bami tuh! Cepetan! Hah? Panggih bami? Iya... Tauan lagi! Oh, kawain lagi! Bisa berhenti di sini! Kemana aja sih kamu? Melor lagi ya? Enggaknya! Kan saya disuruh jaga teleponnya! Kali-kali aja! Ada kolingan! Dari langganan! Cepet! Panggil si Amin kemari! Hah? Amin? Amin mananya? Amin mana? Amin mana? Amin mana? Amin mana? Begok deh kami! Si tukang beca Amin! Tukang becanya! Tukang becanya! Iya ya! Permisi! Masya Allah! Kali.. Tukang becanya! Tukang becanya! Memangnya si Amin dihuruh apa? Tukang becanya! Aku cuma suruh kau panggil si Amin kemari! Cepet! Eh! Siap Amin Amin Apa kalian? Mari lo Anak apa sih bengak-bengok, baik Budak gua panggil lo Anak apa? Dipanggil sama nyonya Lakon apa sih? Lakon apa? Mau digobukin lo Anak duduk, setulur duduk, ngebukin Dada duduk, gua gak ngerti lo Ayo, ayo Ini siap, Min ya Nyonya panggil saya Nyonya panggil saya Bangun Salah Udah sampai kong becak lo Min Coba kau ke hotel Lihat si Bram sama si Heti Masih disana gak? Lah emangnya kenapanya? Sudah empat jam lebih Mereka belum pulang-pulang Mami khawatir Kalau terjadi apa-apa Kalau begitu beresnya Lihat saya permisi sekarangnya Ayo, King Isi Malih apanya? Sate 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 Berempat tusuk 200 tusuk makan disini Seng, bangun Sate 200 tusuk makan disini 200 tusuk? Iya, Pak Handok Kene Silahkan, Seng Tepat naas Silahkan Jum Jum, mentah Jum Ya, Rim, mentah juga enak Soto Iya, Sotonya Amma Panjinya Sama Panjinya Mana sininya Siapa, Njam Jum 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 selamat menikmati 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 kayak lu lihat termalang bisa turun India eh jali-jali dari Cikarang yang matanya jelip bukannya orang enak dah gua bergerak isyamin Hai mana Sundel bolong betung gundalis tadi nongol-nongol dia takut sama gua pokoknya kalau dia ada nih suara apaan ya Romani kayak suara cewek ini nyunggu lagi cari dia pengen tahu kejagoan gua nah boleh eh siapa lu gua yang abang cari Sundel bolong lo tunggu dulu beli kaki lu kok enggak ada kakinya ngambang Pak Pak takoran Pak aduh saya ketemu sindel bolong Pak tampangin akutin Pak Pak tolongin saya Pak saya takut Pak tampangnya serem Pak um apa kayak saya sajutan high high Selamat malam Mau kemana neng Ah, enggak Tadinya saya kira mau belikan karta Yang suka ngajarin setir saya Belajar sama Kang Gadung juga boleh Asal ada upahnya Oh, itu sih gampang, Kang Minta apa saja saya kasih Hah? Yang bener, nih Sungguh, Kang Masa saya bohong, sih? Ayo deh Pintunya Hei, hei, awas! Hei, mau kemana kau cepat-cepat begini? Hah? Ke gudang tua Tepat kau perkosa aku Hah? Hei, siapa kau sebenarnya? Hah? Anissa? Gadung Sekali ini kau tidak akan luput dari cengkramanku Aaa, gak mau like Aaa! 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 Aaaah! Aaaaa! Gadung Sekarang giliranmu aku perkosa Gila 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 Terima kasih. 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 Kita harus mendahulunya. Terima kasih. 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 Mari! Mari! Let me know! Halo, Mas Hen. Kabar baik, kan? Ya, seperti yang kau lihat sendiri, Sinta. Aku baik-baik saja. Kau tidak marah? Aku langsung masuk ke kamarmu. Bi Ija bilang kau sakit. Ah, tidak. Cuma luka sedikit. Mas Hen. Maaf, aku datang terlambat. Sinta. Boleh aku menanyakan sesuatu? Kenapa tidak? Apakah orang yang kembar itu segala-galanya sama? Kebanyakan memang begitu, Mas. Cuma Alisa lembut dan keibuan. Sedangkan Sinta, cerewet dan brengsek. Ah, tidak. Kalian berdua mempunyai kepribadian yang baik. Dan sama-sama mengesankan. Kedisi. Kedisi. Di hankan pada suara. Kedisi. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tempat sepi beginian masak dia berani sendirian jangan-jangan dia suntur bolong mas sus kau tunggu disini ya nih mas tunggu disini sebentar ya situ mau kemana kasian temannya biar sekalian saya ajak kemari yuk gak usah dasar mata keranjang mata keranjang sing piye Thomas sampean sinten kulo kulo sinten tinggi pok nyar kenapa nih mati wingi kapu e anjar mati kemarin kapasnya baru mayat tolong mayat mayat hidup mayat tolong tolong ada mayat mayat hidup tolong 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 mayat tolong 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 mulai Se ha apagau. Alisa. Bawa dia. Pak Lurah. Ya. Percayakah Pak Lurah bahwa arwah seseorang bisa bangkit dan membalas dendam? Eh. Apakah begitu yang terjadi dengan Alisa? Maaf. Saya tidak bermaksud membicarakan istri saudara. Memang. Peristiwa ini sangat mengherankan. Kematian yang tidak wajar. Memang selalu mengundang istri. Ya. Apalagi kalau karena membulu diri. Ini adalah jalan yang tidak direzai oleh Tuhan. Na'udzubillahimin zalib. Maksud, Bapak? Ya. Kita tidak boleh gusar. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Kasian ya Alisa. Kok dia bisa jadi sundel bolo? Gimana sih ceritanya? Hus. Kamu jangan ceritain dia. Bahaya. Makanya kenapa? Ntar kalau diparanin baru tahu loh. Eh. Kasian Alisa ya. Sudah. Sudah. Jangan cerita begituan. Teri. Bagaimana Mi? Musuh kita sudah jelas. Bukan Hendarto. Tapi Alisa. Justru itu, Ruth. Aku jadi takut. Apa akalmu? Tenang Mi. Kita harus pakai orang tua. Pak Tanu. Dia ahli telur. Sebelum terlambat. Sebaiknya aku temui dia sekarang. Ayo, Jeff. Tunggu dulu. Jeffrey biar di sini. Siapa tahu dia kuperlukan. Baik. Aku pergi dulu. Jeff. Ya, Mi? Ambilkan tas Mami di gerasi. Oke, Mi. Jeffrey. Ambilkan tas Mami di gerasi. Ya, Mami. Kau senang melihat kehancuranku, bukan? Lihatlah. Tidak! 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 Kau mau apa, Aisyah? Jangan! Jangan! Tangan lupa aku! Jangan! 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 Jangan, Mami. Jangan, Mami. Ampuni, Mami. Kau memang manusia terkutuk! Sudara Hendarto, ya Pak, keputusan telah mencek data-data almarhumah istri saudara. Dia mempunyai seorang sudara kembar, Sinta namanya. Tetapi telah wafat. Tatkala ia berusia sepuluh tahun. Itu benar, Keb. Lantas siapakah Sinta yang sering menemui saya itu? Ini yang harus saudara selidiki. Oh ya. Bagaimana pendapat Pak Kiai dalam hal ini? Kesan saya, Alisa adalah Sinta juga. Dia akan berwujud Sinta apabila menemui saudara. Tetapi, dia akan berwujud Sundelbolong apabila mendatangi musuh-musuhnya. Apakah benar istri saya menjadi hantu Sundelbolong? Sebaiknya, mari kita sama-sama mencari buktinya. Mari, Pak. Ya. Aku baru ingin mencarimu. Untuk apa? Aku ingin bicara banyak. Boleh. Di mana? Nanti kita tentukan. Mari. Mari. Silahkan. Sinta. Pesaranmu ini mengingatkan aku pada Alisa ketika berpisahan dulu. Aku jadi ingin tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa Mas ulangi pertanyaan itu lagi? Maaf. Aku tidak yakin bahwa kau adalah Sinta saudara kembara istriku. Jadi, maksud Mas? Saya siapa? Kau adalah Alisa istriku. Kuburannya mana? Itu, Pak. Maafkan aku, Mas. Rudy. Rudy. Rudy? Ada apa dengan dia? Dia akan merusak rumahku. Sinta. Tunggu dulu. Selamat malam, Saudara Henjarto. Selamat malam. Maaf. Bolehkah saya... Silahkan, Pak. Terima kasih. Bagaimana hasil penyelidikan Saudara tentang Sinta? Maksud, Bapak? Saudara sekarang seperti sedang memburunya. Inilah misteri yang belum bisa saya jawab. Kecuali ini. Tasnya. Tas itu tertinggal di bar. Dan saya melihat foto perkawinan saya dengan Alisa. Ada di dalamnya. Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Dia mengatakan bahwa ada orang ingin merusak akam istri saya. Aneh. Bagaimana dia tahu? Dugaan saya semakin kuat. Bahwa Sinta adalah Alisa. Ini, pegang. Iya, Pak. Ini juga? Iya. Jangan takut. Baik. Pergilah. Hati-hati, ya. Jangan gantung rumahku! Kenapa kembali? Aku ada di sini. Takut. Jangan takut. Iya. Ayo. Ayo kembali! Iya, iya. Iya, Pak Dukun. Pergi! Pergilah pulang! Eh? Jangan kamu tipu aku! Kalian bukan musuhku! Pergilah pulang! Ayo! Maju terus! Jangan perjudikan suara itu! Hmm... itu! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!